Shalom, Jemaat Damai para Duta Kristus. Kita jumpa lagi ya di dalam sahapan damai sejahtera hari ini selasa 22 November tahun 2022. Saudara dan saudariku di dalam Tuhan, Anggal hari ini terasa istimewa bukan? Iya, 22, 11, 22. Dan, ternyata bukan sebuah kebetulan loh. Kalau Natspirman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab wahyu, pasal yang ke-22 yang merupakan pasal penutup dari Alkitab. Wow, sungguh istimewa bukan? Ya, lebih daripada itu saudara, saya percaya bahwa setiap kita sesungguhnya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Dan tentu hari-hari di dalam hidup kita senantiasa kita isi dengan hal-hal yang istimewa. Karena setiap kita dimiliki oleh Allah yang sangat istimewa. Oleh karena itu, sama sehari ini akan membahas pribadi yang sangat istimewa itu, yaitu Tuhan Yesus yang pernah berkata, Aku datang segera. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari wahyu, pasal 22, ayat yang ke-6 hingga 21. Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan bacaan tersebut di rumah. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-7, ayat ke-7, ayat ke-12, dan ayat yang ke-20. Wahyu 22, ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yaitu Kristus berfirman. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seminggu yang lalu setiap kita tentu tahu ya, ada sebuah peristiwa yang istimewa yang berlangsung di negara kita. Apakah itu? Ya, benar. Peristiwa pertemuan 20 negara, atau yang disebut dengan G20, yang diadakan di Bali. Sebanyak 17 kepala negara dari 20 negara anggota G20 hadir di dalam pertemuan akbar tersebut. Pertemuan tersebut tidak terjadi begitu saja pada tanggal 15 dan 16 November yang lalu. Namun telah diagendakan dan dipersiapkan selama kurang lebih setahun yang lalu ketika Indonesia ditunjuk sebagai presidensi penyelenggara event ini. Seperti yang kita ketahui, tentu pemerintah mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan ke 20 kepala negara tersebut. Dan bisa kita lihat bagaimana acara pertemuan minggu lalu begitu luar biasa dan terasa istimewa bagi bangsa kita. Ya, disebut nyaris sempurna ya. Para kepala negara yang hadir memuji dan merasa puas sekali dengan acara demi acara yang telah disersiapkan dengan baik itu. Bapak Presiden sebagai representasi daripada bangsa kita begitu sungguh-sungguh, dengan penuh keramahan dan kerendahan hati, beliau menyambut kehadiran para kepala negara. Sehingga setiap kepala negara yang hadir merasakan sebuah atmosfer yang begitu bersahabat, penuh kedamaian dan sukacita. Puji Tuhan, semoga pertemuan yang membahas banyak hal termasuk kedamaian dunia ini membuahkan hasil yang baik bagi kemanusiaan di muka bumi ini. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Wahyu 22621 yang akan menutup metanarasi Alkitab ini mencatat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di dalam perikub ini ada tiga kali Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia datang segera, yaitu dalam ayat 7, 12, dan 20 yang sudah kita baca ini. Itulah janji Tuhan Yesus sendiri. Tapi, sementara Yohanes sebagai rasul yang dipakai Tuhan untuk menuliskan janji kedatangan Tuhan ini, berita ini tentu bukan dari diri Yohanes sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Aku datang segera. Ya, menarik sekali bahwa Alkitab ditutup dengan sebuah pesan akan kedatangan Tuhan Yesus segera. Apa maksudnya? Kapan nih? Tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi pembaca Alkitab. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes pada sekitar tahun 96 atau 98, yaitu pada akhir abad pertama. Sementara, pada saat ini, kita sudah masuk kepada abad ke-20 remulan, abad ke-21. Ya, sudah lewat 20 abad lebih, tetapi kok Tuhan belum datang ya? Tentu hal ini menjadi pertanyaan yang menggelitik setiap kita. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah, apakah maksudnya Tuhan datang segera itu? Rasul Yohanes sebelum menuliskan bagian terakhir ini, dibawa untuk melihat kepada kemuliaan adegan sorgawi yang luar biasa itu. Kemudian dia kembali dalam realitas hidup kosmis dan masih berhadapan dengan malaikat itu. Perkataan Tuhan Yesus yang sangat serius inilah yang didengar oleh Yohanes sebanyak tiga kali. Artinya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat akan janjinya sebelum dia naik ke surga, bahwa ia akan datang kembali dari surga ke bumi dengan cara yang sama seperti ketika dia naik ke surga. Segera artinya bahwa dia pasti datang, tidak akan ada pembatalan atau penundaan. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Namun dia pasti datang. Nah yang terpenting dari kita adalah sebuah respon yang pertama adalah menuruti dan melakukan kendak Tuhan melalui firmannya. Yaitu, senantiasa memperbarui hati dan hidup kita seturut dengan kendak Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat 14, Berbahagialah orang-orang yang mencuci jubahnya sampai bersih. Ya, setiap orang benar itu diminta untuk terus-menerus membersihkan diri, mentahirkan diri di hadapan Tuhan. Saya jadi teringat ada sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di Tiongkok berpuluh tahun yang lalu. Yaitu akan diadakan sebuah event dunia, kalau tidak salah Olimpiade. Pemerintah Tiongkok berbenah diri mempersiapkan negaranya untuk menyambut kedatangan para delegasi yang akan bertanding. Segala sesuatu dipersiapkan dengan begitu baik. Stadion, hotel, wisma atlet, jalan-jalan taman, toilet, dan berbagai fasum dibangun semikian baiknya. Namun pada saat itu ada satu yang begitu sulit diubahkan oleh pemerintah Tiongkok. Anda tahu apa itu? Kebiasaan rakyatnya untuk meludah di sembarang tempat. Ya, orang Tiongkok itu punya kebiasaan itu dari nenek moyangnya. Pemerintah kehabisan akal untuk mengubahkan. Namun ternyata datanglah wabah flu burung. Akhirnya kebiasaan itu bisa diubahkan melalui intervensi ilahi. Saudaraku, apabila ada kebiasaan-kebiasaan fasik yang tidak benar yang masih kita lakukan, upayakan untuk berubahlah dengan segera. Atau Tuhan akan turun tangan mengubahnya. Dan saya percaya bahwa hal ini pasti terjadi dalam kehidupan orang benar yang dikasihinya. Bukankah Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya? Ya, jangan sampai dia membiarkan engkau dan saya. Respon yang kedua dari kita sebagai orang benar, yaitu pasti menerima upahnya pada saat kedatangan Tuhan. Pada saat itu Tuhan akan berkata kepada engkau dan saya, Terimalah kebahagiaan dan mahkotamu, hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah bersamaku di dalam kerajaan sorga. Lalu respon yang ketiga adalah mengamini perkataan Tuhan Yesus yang datang segera ini. Terus menerus untuk berubah dan tak putus berharap akan kedatangan Tuhan kita. Bukankah ini sebuah kabar baik bagi engkau dan saya? Ya, sebuah kabar baik. Tuhan Yesus datang segera, perbaharulah hati dan hidupmu. Berharaplah senantiasa di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kabar baik yang pernah engkau sampaikan bahwa engkau akan datang segera. Kami bersyukur karena kami mendengar berita itu dan kami terus-menerus mau memperbarui hati dan hidup kami hari lepas hari untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Sehingga kami akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Kami akan bersama dengan Tuhan pada waktunya. Terima kasih untuk firmanmu. Topanglah hidup kami. Kuatkan dan tegukan langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.